Naga pembunuh Jilid 19. Kalian ibu dan anak boleh keroyok aku. Hayo, maju semua. Hektometer, Giam Leong berkelebat dan menahan lengan ibunya. Kau tak usah ikut campur, ibu. Pergilah dan biarkan urusan ini ku selesaikan sendiri. Tidak sang ibu memberontak, marah melepaskan diri. Bocah ini tak tahu aturan dan kurang ajar, Leong Ji, berani menyebut-nyebut ayahmu begitu saja. Aku ingin menghajarnya dan kaulah yang mundur. Namun Giam Leong menyambar lengan ibunya lagi. Dia cepat mengerahkan sin kangnya mencengkerah merat, ibunya sampai menjerit. Tapi ketika pemuda ini sadar dan mengendorkan tenaganya maka dengan sungguh-sungguh dan matuk keras pemuda ini berkata, Ibu harap mundur, ini perintah. Gadis ini urusanku atau aku akan pergi lalu ketika ibunya melotot namun tak dapat menolak, tak mau puterannya pergi meninggalkan tempat itu maka Giam Leong maju dan berdiri dengan muka gelap, pedang dikembalikan dan Ye Uye In menerimanya dengan wajah masih juga terbakar. Ye Uye In, sikapmu aneh. Kata-katamu juga tidak bersahabat. Apa yang menyebabkan semuanya ini? Bagaimana kau bisa menganggap aku sebagai musuh besarmu? Keparat gadis itu melengking. Kau putrasi golok maut, Giam Leong. Dan ayahmu membunuh pamanku. Bagaimana aku tak jadi musuhmu kalau pihakmu berhutang sebuah jiwa? Hektometer, Giam Leong tersenyum kecut, tahu bahwa ayahnya banyak membunuhi orang-orang di masa hidupnya, orang-orang yang bersahacoa atau ci. Kau bicara tidak belak-belakan. Ye Uye In, siapa pamanmu dan kenapa kau masih juga memusuhi ayahku yang sudah meninggal? Kau ingin tahu tentu saja. Aku coa Ye Uye In, pamanku adalah coa ongnya. Ah, kau! Benar gadis itu membentak, tiba-tiba tertawa aneh. Aku putri coa ongnya. Giam Leong. Nah, mari bertanding dari layani aku dan pedang yang bergerak di susul bayangan gadis itu tiba-tiba membuat semua orang yang ada di situ berseru kaget, terkejut dan Giam Leong sendiri bagai dipukul palu godam. Ye Uye In, gadis yang menjadi sahabatnya ini ternyata putri coa ongnya, musuh besarnya. Dan ketika pemuda itu tertegun dan becat mukanya, bergetar, mendadak pedang sudah menusuk dadanya dan Wihang berteriak keras melihat puteranya tidak mengelap. Awas! Giam Leong sadar. Ibunya berkelebat dan melengking dan seketika nyonya itu mencabut pedangnya. Sinar merah bergerak dan bertemu sinar hitam. Dan ketika bentura nyaring terdengar di situ dan Giam Leong ditendang ibunya, mencelat, maka Giam Leong sadar dan ibunya sudah bertanding hebat dengan putri coa ongnya itu. Marah besar! Keparat Jahanam, kau kiranya berdebah terkutuk itu. Mampuslah, aku yang akan membawa kepalamu kepada ayahmu, bocah! Dan mari tak usah sungkan-sungkan kepadaku, kering-krang pedang bertemu pedang, nyaring dan memekakan telinga dan Wihang sudah menerjang hebat. Ibu ini melihat puteranya yang bengong dan seperti tersihir, maklum bahwa tentu ada apa-apa antara dua orang muda itu karena ia pun pernah muda. Dan benci serta marah mendengar gadis ini putri coa ongnya, musuh besar yang amat dibenci mendiang suaminya. Maka membentak dan menyerang bertubi-tubi ia sudah mainkan angin kiam sut dan pedang di tangan nyonya ini sudah bergulung naik turun bagai awan merah. Ye uye in terkejut tapi ia pun marah besar, sama-sama marah dan barangkali tak kalah marahnya dengan nyonya itu. Maklumlah, Giam Leong yang dikenalnya sebagai hon hon itu ternyata keturunan si golok maut, dan ia pernah runtang-runtung bersama pemuda itu. Maka memekik dan menyambut serangan sinyonya, marah dibalas marah maka gadis ini pun mainkan pedang hitamnya dan pedang bertemu pedang ketika masing-masing saling sambar di udara. Kerangk! Dua orang itu terpental. Wihong, yang marah dan mengerahkan tenaganya ternyata bertemu dengan tenaga yang tak kalah besarnya. Gadis itu menangkis dan pedang di tangannya terpental, sama seperti pedang hitam di tangan gadis itu pula. Dan ketika ia memekik dan menerjang lagi, ye uye in juga membentak dan menyambut pekihkannya maka dua wanita itu sudah beradu cepat dan berkelebatan bagai walet menyambar-nyambar. Wihong terkejut karena lawannya yang masih muda ini mampu mengimbangi kecepatannya. Pedang merahnya yang bergulung naik turun bertemu dengan pedang hitam yang bergulung naik turun pula. Keduanya sambar-menyambar bagai elang atau raja wali haos darah. Sekali kena tentu mencium darah. Dan ketika Wihong mempercepat gerakannya namun lawan juga membentak dan berkelebatan melayani dirinya maka dua wanita ini tiba-tiba sudah menjadi dua gulungan merah dan hitam yang saling belit dan terkam. Kerang-kerang, orang-orang kagum. Gadis itu, putri Choa Ong ya itu, ternyata mampu mengimbangi Sin Hujin dengan amat baiknya. Giam Beli Ong sendiri tak merasa heran karena ia pernah melihat kepandayan bekas sahabatnya ini. Ye uye in memang hebat dan dulu mampu menghadapi keroyokan para bajak sungai. Meskipun akhirnya terdesak, karena lawan waktu itu memang amatlah banyaknya. Tapi melihat gadis itu kini bertempur dengan ibunya, gadis itu adalah putri Choa Ong ya yang dibenci ayahnya tiba-tiba sebuah rasa perih yang amat dalam menggores relung hatinya. Ada semacam perasaan luka dan pedih di situ. Ada semacam perasaan ditusuk-tusuk. Dan ketika Giam Beli Ong masih nanar oleh jawaban tadi, bahwa gadis ini adalah putri Choa Ong ya maka di sana General Chiu dan kawan-kawannya saling berbisik merasa mendapat kesempatan. Gadis itu musuh kita. Kita harus membantu Sin Hujin dan membunuhnya. SST, ada Sin Xiao Hiap di sini, Goan SWE, lagi pula Sin Hujin sedang bertempur dengan gadis itu. Kita tak boleh gegabah. Tapi gatel tanganku untuk membekuk dan menangkapnya. Choa Ong ya harus diberi pelajaran. Benar, tapi gadis itu liai, Goan SWE. Lihat betapa hebatnya ia melayani Sin Hujin. Hektometer, aku tahu, dan ketika bisik-bisik itu terhenti sejenak oleh dentang senjata yang amat nyaring, suaranya memekakkan telinga. Maka di sana Sin Hujin membentak mengeluarkan pukulan-pukulan angin kangnya, pukulan awan merah. Bocah, kali ini kau mampus. Ye Uyein terbelalak. Dia sama-sama terpental ketika beradu senjata tadi, kini melihat lawan menerjang lagi dan tangan kiri dilepas menyambarkan uap merah. Ada angin dingin yang berkesiur dari tangan itu dan Ye Uyein tentu saja mengelak ketika pukulan itu menyambar. Tapi ketika lawan mengejar dan pedang membacok harus ditangkis, tangan kiri itu kembali menyambar dan mau tak mau ia harus menyambut. Maka gadis ini pun melengking dan menggerakkan tangan kirinya puja. Des! Uap merah hancur bertemu sinar kuning. Ye Uyein mengeluarkan pukulan barunya pula dan terpekiklah sang nyonya melihat pukulan itu. Dan ketika Giam Leong juga tertegun karena itulah Kim Kang Chiang, pukulan tangan emas, maka Wihang membentak dan berkelebat lagi melepas angin kangnya. Des! Ye Uyein lagi-lagi mengeluarkan ilmu andalannya itu. Angin kang bertemu Kim Kang Chiang dan mereka sama-sama mencelat. Tapi ketika Wihang memekik dan menerjang lagi, marah, tiba-tiba Giam Leong bergerak dan menyuruh ibunya berhenti. Berhenti! Wihang gusar. Dia sedang marah-marahnya menyerang lawannya itu. Pertandingan yang sudah berjalan sekian lama membuat nyonya itu naik pitam karena tak dapat merobohkan anak gadis ini, bocah yang tadinya dianggap tak begitu hebat dan mungkin hanya pandai mencopet saja. Maka begitu puterannya berkeibat dan menyuruhnya berhenti, padahal saat itu dia sedang menerjang dan menggerakkan pedangnya maka Wihang memekik agar puterannya justeru yang mundur. Awas namun Giam Leong telah siap dia tahu kemarahan ibunya ini dan tahu pula bagaimana caranya menangkis. Maka begitu pedang menyambar sementara Yuyen juga berkelebat menerjang, tak mau menunggu maka dua-duanya sudah menggencet Giam Leong yang ada di tengah pertandingan. Giam Leong tak takut karena memang ingin menghentikan pertandingan itu. Dia hendak milerai dan tentu saja tahu caranya. Maka ketika dua pedang saling menggunting dan Chiu Goan Sui serta kawan-kawan terkejut karena sepintas pemuda itu mencari bahaya, mereka berseru keras tapi Giam Leong sudah menggerakkan ke kanan-kiri tiba-tiba dua batang. Pedang itu telah ditangkap dan dicengkeram telapak tangannya. Cep-cep, dua wanita itu terkejut. Wihang tentu saja mengurangi tenaganya namun Yuyen yang marah dan gemas justru menambah tenaganya. Dia benci pemuda ini setelah mengetahui bahwa Giam Leong adalah Hon Hon, Hon Hon adalah juga Giam Leong itu, yang telah membakar gedung ayahnya. Tapi begitu pedangnya bertemu telapak Giam Leong dan semacam tenaga lembut menghisap tenaganya sendiri tiba-tiba gadis itu terpekih karena tubuhnya tertarik ke depan dan tahu-tahu jatuh di tubuh pemuda ini. Ayah! Giam Leong menyentak dan merampas pedang. Dia sendiri dengan mudah melakukan itu. Maklumlah, Giam Leong sekarang adalah Giam Leong yang amat liai, yang dua kali lebih liai daripada sewaktu menjadi putera ketua Hekian Pang. Dan begitu dua pedang wanita itu dirampas dan kedua-duanya tertarik ke depan, Giam Leong mengetuk dan menendang lutut mereka maka ibunya maupun Yuyen sama-sama roboh. Keparat Wihang melengking dan memaki-maki. Apa maksudmu, Giam Leong? Kurang ajar benar kau merobohkan ibumu. Maaf, Giam Leong meraih dan menyambar ibunya, melemparkannya kepada Chiu Goanswe dan kawan-kawan. Aku tak ingin kau bertanding lagi, ibu. Serahkan gadis ini dan biar aku yang menyelesaikan lalu ketika ibunya diterima dan dibawa Chiu Goanswe, tentu saja memaki-maki maka Giam Leong sudah menyambar dan membebaskan Ye Uyien, yang juga menyemprotnya merah padam. Giam Leong, kau penipu dan Jahanam terkutuk. Kau merusak dan membakar gedung ayahku. Bunuhlah aku dan jangan kira aku takut. Hektometer, aku tak merusak atau membakar gedung ayahmu. Orang lainlah yang melakukannya, Ye Uyien. Tapi tak usah kita bicara tentang itu. Aku masih sakit oleh kejadian ini. Kau berdirilah dan terima kembali pedangmu. Kau mau apa? Tak mau apa-apa, tapi baru Giam Leong menyelesaikan kata-katanya mendadak Chiu Goanswe dan para pengikutnya berlompatan maju. Siaw Hiap, gadis ini harus kita bunuh. Atau kita sandra dia untuk menjatuhkan ayahnya. Hektometer, tidak. Jawaban ini mengejutkan orang-orang itu. Aku tak ingin menangkap apalagi membunuh gadis ini, Goanswe. Dia tak tahu apa-apa tentang permusuhan kita dengan ayahnya. Aku hendak membebaskannya. Apa, membebaskan? Siaw Hiap gila. Metu itu tiba-tiba mencorong. Giam Leong tiba-tiba membalik dan menghadapi Chiu Goanswe begitu jeneral ini mengatakannya gila. Chiu Goanswe tertegun dan mundur dengan kaget ketika, teiba-tiba dari sepasang mata pemuda itu meluncur hawa dingin yang amat menyeramkan. Wajah pemuda itu tiba-tiba beku dan Chiu Goanswe bergidik. Metu itu seperti setan. Dan ketika jendera ini terkejut dan sadar, orang-orangnya tiba-tiba bergerak dan melindungi dirinya maka Chiu Goanswe berseru perlahan melepas rasa gentarnya. Maaf, aku tidak bermaksud memakimu, Siaw Hiap. Namun kata-katamu sungguh membuat kami bingung. Kami ingin bertanya bagaimana pendapat ibumu dengan masalah gadis ini. Kalau ibumu menghendaki seperti itu bayarlah kami. Tunduk dan cepat menguasai bergidiknya lagi menghadapi Wihong. Maklum bahwa tak mungkin nyonya itu seperti putranya buru-buru jenderal ini berseru, cerdik memanfaatkan keadaan. Hujin, putramu akan membebaskan gadis ini. Tolong tanya bagaimana pendapatmu apakah kau setuju dengan perbuatannya. Siapa setuju ihang tentu saja melengking-lengking. Aku hendak membunuhnya, Koanswe. Bawa aku kepadanya dan biarku beset siluman betina itu. Nah, jenderal ini menghadapi pemuda itu lagi. Kau dengar kata-kata ibumu, Siaw Hiap. Kami dan dia sependapat kau tak boleh melepaskan gadis ini, atau kau akan berhadapan dengan ibumu. Benar, dia akan berhadapan dengan aku. Kau berani melepaskan gadis itu. Biar aku dibunuhnya agar dia menjadi anak durhaka. Giam liong tertegun. Ibunya menangis dan memaki-maki dirinya kalang kabut, minta dibebaskan tapi dia ragu membebaskan ibunya itu. Maklumlah, ibunya tentu menerjang dan akan bertempur lagi dengan Ye Uye In. Dan ketika ia marah karena Siu Goanswe membawa-bawa ibunya, padahal urusan itu hendak diselesaikannya sendiri mendadak Ye Uye In juga memakinya dan mementaknya agar cepat membunuh. Giam liong, anjing-anjing di sini semuanya menggonggong ingin membunuhku. Nah, kau yang gagah dan telah merobohkan aku silahkan berikan aku kepada mereka itu. Cepat, mereka sudah kelaparan dan ayangkah gagahnya teman-temanmu itu menangkap seorang gadis yang telah tidak berdaya lewat tangan orang lain. Hektometer, Giam liong bergerak maju, melihat Siu Goanswe dan orang-orangnya merah padam. Bagaimana, Goanswe? Apakah kalian benar-benar ingin membunuhnya? Aku bahkan ingin mengerat lidahnya itu, jenderal ini membentak. Mulut anak ini tajam dan berbisa, siau hiap. Aku sungguh ingin melumat tubuhnya. Benar, yang lain-lain juga berseru. Anak ini tajam dan lihai sekali mulutnya, siau hiap. Dia suka memaki-maki dan kami ingin mengerat lidahnya. Dan kalian orang-orang jantan yang sungguh gagah sekali. Menangkap dan membunuh seorang gadis tidak atas hasil usaha sendiri. Cih, malu aku melihat mukamu, Siu Goanswe. Para pengikut Siuwin ternyata manusia-manusia pengecut yang beraninya hanya berlindung di belakang orang lain. Keparat jenderal itu membentak. Aku tidak takut kepadamu, gadis siluman. Lepaskan dia dan mari bertanding seribu jurus. Benar, yang lain-lain juga berseru, ditujukan kepada Giam Leong. Kami tidak takut kepadamu, gadis siluman. Ayo maju dan lihat bahwa pengikut Siu Goanswe bukan manusia-manusia pengecut. Giam Leong bersinar. Tiba-tiba Ye Uye interkekeh dan berseru padanya agar membebaskan totokan dan menghadapi orang-orang itu. Gadis ini menyambut kelembira dan dibakarnya Siu Goanswe dan orang-orangnya itu dengan kata-kata tajam, bahwa mereka penakut-penakut yang beraninya hanya berlindung di punggung Giam Leong. Bahwa untuk menangkap seorang gadis saja mereka meminta bantuan orang lain. Dan ketika nama junjungan mereka juga disebut-sebut, orang-orang itu dicap sebagai manusia-manusia pengecut yang tak pantas menjadi pengikut Siu Win maka Siu Goanswe sendiri sudah bergerak dan menggetarkan gendawanya dengan amat marah. Siu hiap, lepaskan gadis ini. Aku tak tahan mendengar kata-katanya yang amat merendahkan. Tapi biar aku yang maju dulu si papan besi, laki-laki pendek kekar melompat mendahului junjungannya. Kau tak usah mengotori tanganmu, Goanswe. Mundur dan biar serahkan kepada aku. Lihat bahwa para pengikut Siuong bukan laki-laki sebangsa keroco. Giam Leong tersenyum. Dia melirik bekas temannya dan kagumlah dia melihat kecerdikan Yeuyen. Dengan akal bulusnya gadis ini coba menyelamatkan diri dengan jalan membakar orang-orang itu. Yeuyen tahu bahwa dia sendiri tak mungkin akan menawan apalagi membunuhnya, biarpun gadis itu kini diketahui sebagai putri Coa Ongya, karena musuh besar yang dicari bukanlah Coa Ongya melainkan si Kedok Hitam, orang yang telah membunuh ayahnya. Maka begitu orang-orang itu berteriak dan mereka marah terbakar, omongan Yeuyen sungguh pedas dan menusuk hati maka Giam Leong bergerak dan telah membebaskan gadis itu. Baiklah, begini baru adil, Goanswe. Aku juga tak senang melihat kalian dikatap pengecut. Tangkap dan robohkan gadis ini, tapi betapapun jangan dibunuh. Dan kau Giam Leong memandang gadis itu. Jangan menurunkan tangan kejam, Yeuyen. Aku tak mengijankan membunuh atau menumpahkan darah sahabat-sahabatku ini. Kau boleh meloloskan diri kalau bisa. Kalau tidak, yah, apa boleh buat. Kau harus menjadi tawanan Siu Goanswe. Aku tak takut Yeuyen bergerak dan rejungkir balik, girang bahwa dirinya dibebaskan. Orang-orang ini boleh membunuh aku, Giam Leong, kalau bisa. Tapi kalau ada pertumpahan darah aku tak berani jamin. Hayo, kalian maju semua, jangan satu per satu dan melayang turun menerima pedangnya gadis ini berseru pada orang-orang itu. Si pendek kekar yang berdiri di depannya ternyata tak dipandang sebelah mata, Yeuyen berteriak pada yang lain agar maju berbareng, tentu saja si pendek kekar menjadi marah. Dan ketika gadis itu melintangkan pedang dan menantang. Nantang, congkak, tiba-tiba laki-laki itu membentak dan menerjang maju. Bocah, kau tak perlu sombong. Coba sambut seranganku ini dan mari kita mulai dan Yeuyen yang mulai diserang dan menerima deru angin keras tiba-tiba sudah dikempelang atau disambar hantaman papan segi empat, suaranya dasyat dan tiupan anginnya pun kencang sekali. Tapi ketika gadis itu mengelak dan kaki melayang dari bawah tiba-tiba ia sudah membalas namun dengan cepat lawannya menurunkan senjatanya yang aneh dan kaki gadis itu diterimanya dengan papan yang sekeras besi ini. Duk, si pendek kekar terhuyung. Dia ternyata kalah tenaga dan tentu saja kaget bukan main, terbelalak namun tiba-tiba sudah menerjang lagi dengan permainan papan besinya. Dan ketika Yeuyen mengelak dan membabatkan pedangnya maka pedang di tangan gadis itu berdentang nyaring bertemu senjata lawan yang ternyata kuat sekali. Selanjutnya mereka sudah bergebrak dan wanmo, laki-laki ini, terkejut karena lawan yang dihadapi ternyata benar-benar lihai. Setingkat dengan Sin Hujin dan dua tingkat di atas kepandainya sendiri gadis itu mampu menerima atau menyambut papan besinya. Setiap bertemu tentu dia terpental. Dan ketika laki-laki itu membentak dan menerjang marah, lawan terkekeh-kekeh maka pedang mulai naik turun membungkus si pendek kekar. Hai hik, awas, pendek. Meskipun senjatamu kuat tapi kulit tubuhmu tentu tak sekuat senjatamu. Awas kulit tubuhmu pecah, berat baju si pendek tiba-tiba tersambar, robek dan pemiliknya melempar tubuh bergulingan karena sinar pedang menyambar bagai elang, tak memberi kesempatan ia menangkis dan tiba-tiba saja sudah mengejar padahal ia masih bergulingan, belum sempat bangun. Dan ketika laki-laki itu menggerakkan papan besinya dan senjata itu tengting. Tengting bertemu pedang makawanmu keteter hebat dan belum apa-apa sudah sebagai pihak yang di bawah angin. Ciu Go Answe, pembantumu terlalu lemah. Suruh yang lain membantu atau dia nanti mampus. Keparat si kekar berteriak. Lihat, kau tak usah sombong, nona. Aku belum mampus dan masih dapat bertahan. Tapi kau tinggal menunggu waktu. Lihat, pedangku tak bermata dan awas lubang hidungmu, kret pipi tiba-tiba tergores, sebuah luka mulai diterima dan pucatlah si pendek itu melihat kehebatan lawannya. Tadi gadis ini dengan mudah dikalahkan Giam Leong tapi dia lupa bahwa Giam Leong bukanlah dirinya. Pemuda itu jauh di atasnya dan robohnya si nona dianggap seperti robohnya ayam kampung saja. Wan Mo tak mengira bahwa pertandingan yang seru antara gadis itu dengan Sin Hujin ternyata juga tak seberapa banyak menguras tenaga, terbukti gadis ini masih liai dan karena itulah dia menawarkan diri untuk maju. Dan begitu papan besinya tak banyak berguna karena kalah wayeh bayangan sinar hitam, pedang di tangan si gadis. Maka laki-laki ini benar-benar kaget karena begitu bergebrak begitu pula ia terpental. Gadis ini ternyata bukan hanya memiliki kecepatan gerak melainkan juga kekuatan sinkang, tenaga yang membuat lengannya pegal dan ngilu dan kalau tak kuat ia memegang senjata tentu papan besinya itu mencelat. Laki-laki ini segera pucat karena begitu bergebrak begitu pula ia tahu kelihayan lawan. Pantas mampu menandingi Sin Hujin yang tinggi kepandainya itu. Dan ketika ia terdesak dan sebentar kemudian teng-ting-teng-ting papan besinya terdorong mundur, laki-laki ini berkeringat dan mengeluh gemetar, ia belum juga mampu melompat bangun maka Chiu Guansuwe memandang Giam Leong dan melihat pemuda itu mengangguk. Silahkan, Giam Leong memberi tanda. Gadis itu sendiri menantang, Goansuwe. Majulah dan bawa orang-orangmu. Tak usah sungkan. Tapi kami tak mau keroyokan. Ah, ini permintaannya sendiri, Goansuwe. Gadis itu sombong dan patut diberi pelajaran. Majulah atau suruh orang-orangmu maju. Atau nanti terlambat. Benar, Ye Uyeing tiba-tiba melengking. Maju dan kerahkan semua orangmu, Goansuwe. Atau nanti pembantumu ini kubunuh dan kalian terlambat. Keparat seorang tiba-tiba melompat dan menerjang, mencabut golok tebarnya yang berkeredat menyetaukan mata. Kau pengah dan tinggi hati, gadis siluman. Kalau kau menghendaki keroyokan tentu kami mengeroyok terang. Namun golok yang terpental dan disusul peki kaget laki-taki itu segera membuat Chiu Goansuwe dan lain-lain terkejut. Si papan besi sudah melompat bangun namun pedang hitam kembali bergerak dan menyerang. Laki-laki kedua terpelanting dan kini Mi loncat bangun pula, terhuyung, kaget dan pucat. Namun dia sudah menerjang kembali dengan nekat. Dan ketika Ye Uye In melayani namun sebentar kemudian pedang hitam bergulung naik turun membungkus dua orang itu maka ternyatalah bahwa gadis ini masih terlalu tangguh. Hayo, mana lagi yang lain? Maju dan tak usah sungkan-sungkan saja. Beberapa orang berlompatan. Chiu Goansuwe merah padam sementara pembantu-pembantunya yang lain juga marah dan gusar. Mereka terhina dan diejek terus-terusan, tentu saja tak mampu mengendalikan diri. Dan karena Sin Kongcu membiarkan itu dan mereka sendiri sudah terang-terangan ditantang, gadis itu sungguh sombong. Maka begitu bergerak tiba-tiba delapan orang sudah maju mengeroyok. Bagus, Ye Uye In malah terkekeh-kekeh, maju semua kalian, tikus-tikus busuk. Dan juga Chiu Goansuwe itu. Hayo, suruh dia maju. Hektometer Chiu Goansuwe bergetar. Jangan terlalu sombong, bocah pungah. Aku pasti maju kalau anak buahku masih tak sanggup meringkusmu. Ah, kau tunggu mereka roboh? Bagus lihat ini dan aku akan merobohkan mereka kerat dan sepotong pundak yang terbabat sobek tiba-tiba diiring pekek pemiliknya dan pedang hitam bergerak melingkar sepanjang gulungan pelangi. Ye Uye In tertawa dan tiba-tiba berseru nyaring, berkelebatan bagai walet menyambar-nyambar dan terkejutlah orang-orang itu karena mereka kehilangan lawan. Ye Uye In bergerak luar biasa cepatnya hingga lenyap tak dapat diikuti match lagi. Dan ketika pedang hitam bergerak bagai kilat menyengat, tangan kiri juga bergerak menampar tahu-tahu delapan orang itu roboh tunggang langgang dan kaki atau tangan mereka tergores berdarah. Au gak aduh! Delapan orang berteriak susul menyusul. Mereka terpelanting hampir bersamaan dan si papan besi Wan Mo menjerit tertabas pangkal lengannya. Kalau dia tidak melempar tubuh dengan cepat tentu lengannya buntung. Bukan main pucat dan kagetnya laki-laki pendek ini. Dan ketika mereka terhuyung meloncat bangun dan Ye Uye In muncul lagi maka gadis itu sudah berdiri tegak dan tertawa mengejek mereka. Nah, apa kataku? Semua sebaiknya maju dan Ciu Guan Sui itu boleh sekalian dengan gendawanya. General Ciu merah padam. Sekarang dia bagai dibakar dan darahnya benar-benar mendidih. Gadis itu, putri Choa Ongya itu, telah menamparnya habis-habisan. Delapan pembantunya diselesaikan mudah dan kini tersenyum-senyum menantangnya. Bukan main memanaskan hati. Dan ketika general itu membentak dan gendawa bergerak tahu-tahu. Sebatang panah menjepret dan I angsung menyambar gadis itu. Sing. The Sing atau menyambarnya anak panah ini membuat Ye Uye In terkejut. Dia sengaja mengejek laki-laki itu agar dirobohkannya sekalian. Matanya mulai berkilat dan bercahaya memancarkan pembunuhan. General ini sumber malapetaka. Dialah yang menjadi biang keladi hingga gedung ayahnya terbakar dan Giam Leong ada di situ. Tapi mengelak dan miringkan kepalanya tiba-tiba panah itu lewat dan menancap di batang pohon di belakangnya. Hektometer, curang dan licik, gadis itu mengejek. Pantas anak buahmu juga curang dan licik, Goan Suwe. Tak taunya pemimpinnya juga begini. Kau membuat darahku mendidih General itu tiba-tiba membentak. Berkelebat dengan gendawa kini menyambar, derunya sungguh dasyat. Mari perlihatkan kepandatanmu kepadaku, bocah. Dan kau boleh robohkan aku kalau bisa. Wur-wur Yeoyein mengelak dan berumpatan. Sang General sudah menyerangnya dengan marah dan bergeraklah gendawa itu menyambar-nyambar. General ini sekali saja melepaskan panahnya karena itu cukup. Dia telah gagal dan kegagalannya Mi membuatnya marah. Maka begitu menerjang sementara papan besi dan tujuh temannya di sana merintih terhuyung bangun, yang lain tertegun dan membelalakan mata. Maka Yeoyein sudah melayani General ini dengan gembira dan mata bersinar-sinar. Ciu Goan Suwe bergerak dan memkan batang gendawanya dengan penuh kekuatan. Deru dari angin pukulannya nu membuat baju lawannya berkibar dan daun-daun rontok berjatuhan, apalagi kalau menghantam atau menghajar pohon, langsung tumbang dan hiruk pikuk roboh. Dan ketika gadis itu berseri-seri karena lawan benar-benar hebat, Ciu Goan Suwe ini bertenaga besar sesuai bentuk. Tubuhnya yang tinggi gagah maka gadis itu berloncatan dan mengelak atau menangkis serangan gendawa. Dan ia tergetar. Yeoyein terkejut tapi tentu saja tak menjadi takut, Ia coba menangkis lagi dan lawan yang kini mundur tergetar. Dan ketika general itu terbelalak karena lawan tak kalah tenaganya, Yeoyein tertawa dan mengejeknya agar maju lagi maka gendawa meneru dasyat dan general itu pun berkelebat dan menyerang lagi. Bagus, kau hebat, bocah si Coa. Dan ayahmu kiranya menyiapkan dirimu sebagai ahli esilat yang baik. Hei hei, tentu saja baik. Guruku juga orang pandai, Goan Suwe. Dan aku pikir kau dapat kurobohkan sebelum 20 jurus. Apa? Kau begitu congkak? Kurang ajar, Coba terima ini dan apakah kau dapat mengalahkan aku sebelum 20 jurus? Boom dan sebatang pohon yang menjadi sasaran kemarahan general ini tiba-tiba roboh begitu Yeoyein mi lesat dan lenyap ke kiri. Gadis itu menghilang dan jadilah gendawa itu menghantam pohon di belakangnya, berdebum dan orang-orang terpekik mendur tertimpa dahan atau rantinya. Yeoyein sendiri harus menjauh dan melesat lagi ke kanan. Dan ketika pohon itu tumbang namun seng general mengejar, Yeoyein tak takut dan mulai membalas dengan tusukan atau tikaman pedangnya. Maka gadis ini menjengek menghitung jurus-jurusnya. Bagus, lihat dan buktikan ini. Jurus ke satu, Goan Suwe, awas dan pedang yang bergerak menahan pukulan-pukulan gendawa tiba-tiba melejit dan menyambar sana-sini, menggelincir dan melakukan serangan-serangan miring di mana Tsu Goan Suwe tiba-tiba merasa adanya angin dingin yang tajam dari gerakan pedang itu, ditangkis tapi gendawanya tergetar dan tertawalah gadis itu melakukan jurus-jurus berikut. Dan ketika semuanya itu dibarengi dengan lompatan-lompatan cepat di mana gadis ini bergerak bagai. Bayangan siluman maka tiba-tiba Yeoyein sudah lenyap bersama dengan gulungan sinar. Halaman 32-33 gak ada hai hai. Aku atau kau yang mampus dan gadis itu yang mementa dan berkeibat maju tiba-tiba menyerang dan menghantam tawannya. Kedua tangannya mengeluarkan uap hitam dan giam leong mengerutkan kening melihat itu. Dia juga mencium bau amis namun tentu saja dia cepat mengerahkan sinkangnya, menahan dan kepala pun tak pening seperti apa yang dialami Tsu Goan Suwe itu. Dan begitu pukulan menyambar dan giam leong menangkis, dia terkejut serta heran bahwa gadis ini memiliki ilmu pukulan dari kaum sesat. Maka gadis itu terbanting serta menjerit dan terlempar bergulingan. Des! Yeoyein berteriak tertahan. Giam leong berkelebat dan kini melihat pembantu-pembantu Tsu Goan Suwe itu bergerak mengejar dengan senjata di tangan. Mereka membentak dan girang bahwa gadis itu kebetulan terlempar ke arah mereka, mau membunuh. Tapi ketika Giam leong berseru keras dan mengibaskan lengannya ke kiri kanan maka orang-orang itu terlempar dan Yeoyein sendiri sudah dicengkeram roboh. Yeoyein, kau sekarang tak perlu lagi menuruti marahmu di sini. Pergilah, kau telah memenangkan pertandingan dan jangan ganggu Tsu Goan Suwe serta teman-temannya itu. Gadis ini mengeluh. Tiba-tiba ia menangis dan memaki-maki Giam leong. Dua kali ia ditundukan dan dua kali pula ia mendapat malu. Namun karena Giam leong telah menyelamatkannya dan mau tak mau ia harus berterima kasih, maka gadis itu berjungkir batik dan langsung keluar hutan begitu Giam leong mengusirnya. Giam leong, kau pemuda keparat. Awas, aku tak mau sudah kalau kita bertemu kembali. Hei orang-orangnya Tsu Goan Suwe mengejar. Jangan lari, siluman betina. Aku masih ingin mencincangmu. Namun Giam leong membentak menyuruh orang-orang itu kembali. Mereka ada yang nekat namun Ye Uye In melepaskan Hek Tokangnya dan orang-orang itu menjerit. Dan ketika mereka berdebuk dan pingsan dengan kulit kehitaman, Giam leong terkejut dan berkelebat mengusap orang-orang itu maka racun Hek Tokang lenyap dan bangkitlah orang-orang itu dengan muka pucat, sadar setelah diperingatkan Giam leong. Jangan mengejar atau mengganggu gadis itu lagi. Atau aku tak mau menolong kalian dan tanggung sendiri kalau ia melepas Hek Tokangnya lagi. Orang-orang itu gentar. Setelah mendapat kenyataan dan menelan pil pahit barulah mereka menuruti nasihat pemuda ini. Giam leong sungguh handalan mereka tapi beberapa di antara mereka tentu saja kecewa kenapa pemuda itu membiarkan gadis itu pergi, padahal dia adalah putri Choa Ongnya. Dan ketika Chiu Goan Sui sendiri menyatakan kekecewaannya itu dan Giam leong membalik maka pemuda ini berkata dengan sikap dingin. Aku dan dia pernah bersahabat, dan aku masih memandang bekas persahabatan itu. Kalau kalian juga tidak berniat untuk membunuh atau mencelakainya tentu aku setuju menawan gadis itu, Goan S.W.E. Tapi sekarang aku melepasnya dan mudah bagiku kalau kelak ingin menangkapnya lagi. Atau mungkin kau jatuh cinta kepadanya sebuah suara tiba-tiba melengking nyaring, mengejutkan Giam leong dan orang-orang di situ. Lepaskan aku atau bunuh saja ibumu. Leong Ji. Kau anak kurang ajar yang menyiksa ibu sendiri sampai seperti ini. Ah, Giam leong terkejut, sadar. Aku menotokmu karena tak ingin kau mengacau ibu. Maafkan aku dan sekarang boleh kau bebas pemuda itu bergerak. Totokan ibunya dibuka dan seketika melompatlah ibu itu dengan marah. Dan ketika ia berdiri dan berhadapan dengan puteranya maka tiga tamparan dilepaskan nyonya itu sebagai peiampias rasa jengkel. Kau membuat malu ibu, keparat, plak-plak-plak. Giam leong terhuyung, ia membiarkan saja tamparan ibunya itu dan sang ibu pun tiba-tiba tertegun. Giam leong, yang memandangnya dengan sedih itu mengingatkannya akan wajah suaminya. Seperti itulah dulu mendiang suaminya itu memandangnya, kalau sedih. Dan begitu nyonya ini tertegun dan terbelalak melihat cap jari di pipi puteranya mendadak, nyonya ini terisak dan menubruk puteranya, mencengkeram dan mengguncang-guncang kepala puteranya itu. Ah, kenapa kau tak mengelak, Leong Ji? Kenapa membiarkan dirimu ku tampar? Aku tak ingin mengelak, ibu. Aku tahu akan kesalahanku dan kemarahan dirimu. Aku memang salah. Kau boleh tampar lagi kalau suka. Ah, tidak, tidak. Kau anakku, Leong Ji. Kau darah daging ayahmu. Aku tak ingin menamparmu lagi karena kau pun sudah cukup lama menderita. Hanya kenapa kau melepaskan gadis itu? Dia puteri Chow Ongnya. Hektometer, aku teringat persahabatanku dengannya, ibu. Dan aku masih ingat bahwa Ye Uye In sebetulnya juga membenci ayahnya. Aku sekarang tahu kenapa dia meninggalkan ayahnya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ayahnya memang jahat. Tapi ia datang memelah ayahnya pula. Gadis itu hendak membunuh Chiu Go An Sui. Hektometer, itu wajar, ibu. Betapapun seorang anak tak dapat melupakan ikatan batinnya dengan ayah atau ibunya. Kau tahu ini. Sudahlah, kita tak usah bicara itu lagi karena membuat hatiku perih. Sekarang bagaimana dengan Chiu Go An Sui dan aku minta maaf untuk kejadian ini. Hektometer, tak apa. Chiu Go An Sui mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Aku berterima kasih bahwa kau telah menyelamatkan aku, Siaw Hiap. Kalau tidak adakah sungguh dua kalinya wakku bakal melayang. Hanya aku tak ingin kalau kau melepaskan gadis itu lagi kelak, kalau ia datang mengacau. Apakah Siaw Hiap dapat menjanjikannya? Aku tak berharap gadis itu datang lagi. Tapi kalau ia datang dan mengacau lagi apa boleh buat aku akan menawannya. Tapi Go An Sui tak boleh membunuhnya. Apakah kau jatuh hati kepadanya Seng Ibu Jengkel? Dibunuh atau tidak sama saja? Giam Leong. Chiu Go An Sui atau puterinya sama-sama musuh kita. Dan ayahmu amat membenci Chiu Go An Sui itu. Hektometer, musuh utama kita adalah si kerdok hitam, Ibu. Chiu Go An Sui bagiku nomor dua. Tapi dia yang memerintahkan penyerbuan ke lembah Idis. Orang itu juga sama-sama busuk. Tapi bukan dia yang membunuh ayah. Giam Leong menangkis. Aku lebih menitik beratkan kepada pembunuh ayahku, Ibu. Sebab meskipun Chiu Go An Sui mengirim ribuan pasukan kalau tak ada si kerdok hitam itu tak mungkin ayah terbunuh. Ayah amat hebat dan tinggi kepandainya. Benar, Chiu Go An Sui menimbrung. Ayahmu memang hebat dan mengagumkan, siau hiap. Ribuan orang pun bukan apa-apa baginya, asal tak ada si kerdok hitam itu. Orang ini memang licik tapi kepandainya juga hebat. Dia musuh utama yang memang harus didahulukan. Tapi Chiu Ong Yap pengatur rencana yang licik dan cerdik, si papan besi tiba-tiba memperingatkan, membelasin hujin. Dia ini pun tak boleh diabaikan, Go An Sui. Eh, aku lebih condong bahwa dua-duanya ini harus sama-sama diutamakan. Hektometer, benar, Chiu Go An Sui mengangguk. Chua Ong Yap maupun kedok hitam sama-sama berbahayanya, Wan Mu. Dan kita memang harus sama-sama memperhatikannya. Sudahlah, tempat kita sudah diketahui gadis itu dan sebaiknya kita menyingkir. Kita kumpulkan teman-teman kita yang lain dan kita gempur lagi kota raja. Hektometer, nanti dulu, sin hujan tiba-tiba terkekeh. Kau belum bicara bagaimana nasib puteraku, Go An Sui. Bukankah kalian amat mengandalkannya dan tak mungkin bekerja sendirian? Maksud hujin? Aku tak mau nasib puteraku disiasiakan. Aku ingin kita bicara di muka bagaimana kelak kalau perjuangan kalian berhasil. Ah, itukah Chiu Go An Sui tertegun? Ah, tak perlu khawatir, hujin. Aku tentu. Halaman 42-43, Pega ada. Titik. Giam Leong tertegun, teringat sepak terjang ayahnya yang sendirian. Tapi ketika ia mengerutkan kening dan mau membantah maka ibunya berkata lagi, tak mau didahului. Ibumu sudah sepakat dengan Chiu Go An Sui bahwa kita bantu-membantu, Leong Ji. Tapi ketika ibu hendak bertanya tentang hadiah apa yang hendak diberikan Chiu Go An Sui bila perjuangannya ini berhasil maka siluman betina putri Cho Aung ya itu muncul. Nah, sekarang ibu bertanya dan sudah dijawab. Kau calon Kok Suu dan ini pantas untukmu. Negara yang kuat harus memiliki seorang Kok Suu yang hebat dan tinggi kepandainya. Ibu sudah setuju. Bagaimana dengan yang lain-lain? Setuju semua orang tiba-tiba serempak berseru. Sin Kong Chu memang pantas menduduki jabatan itu, hujin. Kok Suu adalah kedudukan yang sesuai untuk putramu. Negara akan terlindung dengan adanya seorang gagah macam Sin Kong Chu ini. Nah, Wihang berseri-seri, tak menghiraukan kernyit putranya yang semakin dalam. Ini bukan jual-beli, Leong Ji, melainkan balas jasa dari calon kaisar yang pantas untukmu. Aku akan menjadi ibu Kok Suu dan bahagia melihat puteraku menjadi orang. Hektometer Giam Leong tersenyum pahit, tak tertarik akan janji kedudukan itu. Aku tetap tak berpamrih menuntut jasa, ibu. Kalau perjuangan berhasil maka itu adalah keberuntungan Chiu Go An Sui. Aku sendiri hanya menghendaki kematian Kedok Hitam. Tapi dia bersembunyi di istana. Dan tanpa pasukan Chiu Go An Sui tak mungkin kau menggempur istana sendirian. Sudahlah, Chiu Go An Sui menyela dan kagum memandang keturunan si golok maut ini. Since Yao Hiap sungguh perwira dan bersih sekali, Hu Jin. Aku menjadi kagum dan semakin menghormati saja. Perjuangan masih jauh, dan aku sendiri belum tentu menjadi kaisar kalau cita-cita ini gagal. Daripada kau bertengkar dengan puteramu masalah ini sebaiknya kita lakukan hal-hal yang nyata saja. Aku ingin menyerahkan pimpinanku kepadanya. Aku ingin mengangkatnya sebagai Xiao Go An Sui, General Muda. Apakah Hu Jin setuju? Ah, Xiao Go An Sui. Bagus sekali, aku setugu, Go An Sui. Tapi masa seorang jenderal hanya memimpin orang-orang yang berjumlah sedikit begini. Aku masih menyimpan 4.000 pasukan rahasia. Mereka itu bersembunyi tak jauh dari sini dan dapat ku temui sewaktu-waktu. Karena ini yang nyata dan konkret biarlah puteramu memimpin pasukanku itu dan menjadi jenderal mudasin. Hehehe, bagus. Aku setuju Hang bertepuk tangan, girang bahwa puteranya tiba-tiba diangkat sebagai jenderal muda, biarpun jenderal yang oleh kaisar sekarang dianggap pemerontak. Aku tak menolak, Go An Sui. Dan kapan puteraku secara resmi memimpin pasukanmu itu? Nanti dulu, Giam Leong tiba-tiba berseru dan kembali menjegah. Aku tak bisa memimpin pasukan, ibu. Aku tak berbakat seperti itu. Aku bukan digariskan menjadi militer. Ah, aku dapat memimbingmu, siau hiap. Dan ada wanmu pula di sini. Dia juga akan banyak membantumu dalam memimpin pasukan. Benar, papan besi, si lelaki pendek kekar itu buru-buru maju. Aku dan Ciu Go An Sui dapat menuntunmu, Kong Chu. Dan ilmu-ilmu perang akan dapat kau peroleh banyak dari kami berdua. Nah, apalagi seng ibu berseru. Kau akan lebih hebat dari ayahmu, Leong Ji. Selain ilmu silat kau juga tahu ilmu perang. Kau tak salah menjadi jenderal muda. Tapi aku kikuk sekali, canggung. Tanda petik. Hektometer, kecanggungan itu akan lenyap begitu kau belajar memimpin, siau hiap. Kau punya bakat untuk itu. Lihat saja bahwa secara tidak sadar pun kau telah menguasai kami. Ah, ini lain. Aku semata mengandalkan ilmu silat. Tanda petik. Sama saja Ciu Go An Sui tertawa. Yang penting kau telah menunjukkan kepada kami bahwa kau selalu di depan, siau hiap. Dan ini cukup untuk ancang-ancang memimpin pasukan. Dan kau tentu tak menolak ibumu yang ingin melihat puteranya menjadi seorang yang ternama dan terkenal. Wihang menunjang lagi. Metu, tajam menyorotkan permohonan. Atau kesempatan emas ini kau sia-siakan, Leong Ji. Dan kau membuat ibumu kecewa seumur hidup. Giam Leong menarik napas dalam-dalam. Kalau ibunya sudah bicara seperti itu dan dia setengah dipaksa, ibunya ini begitu berambisi melihat dia menerima kedudukan maka Giam Leong mengangguk dan apa boleh buat menerima semuanya itu. Dia pribadi sebenarnya tak ingin diim-ingi kedudukan karena bukan maksudnya untuk tinggal sebagai seorang jeneral atau koksu, jabatan yang benar-benar tinggi dan banyak diidamkan orang. Maka begitu tertawa getir dan tidak membantah lagi akhirnya Giam Leong berkata kepada Chiu Go An Suwe. Baiklah, aku ingin menyenangkan ibuku, Go An Suwe. Aku tak ingin membuatnya kecewa setelah belasan tahun ibuku hidup menderita. Bawa aku ke pasukanmu dan mari kita pergi. Gadis itu bisa saja kembai dan membuatulah. Mari, kita berangkat. Chiu Go An Suwe Girang. Dia tertawa dan memberi tanda kepada pembantu-pembantunya, membawa yang baru saja semibuh dan untuk sejenak melupakan kekecewaannya tentang Yuyin. Putri Chiu Aung ya itu telah pergi dan tawanan yang sebenarnya cukup berharga terpaksa mereka lepaskan. Biarlah, itu urusan anak muda ini. Dan ketika dia bergerak dan meninggalkan hutan, Wan Mo dan lain-lain mengikuti maka Giam Leong siap menjadi pimpinan sebuah pasukan besar yang jumlahnya ribuan orang. Agak aneh dan janggal mula-mula bahwa pemuda yang biasa hidup di Hakian Pang itu kini tiba. Tiba berubah nasibnya menjadi seorang general muda, orang kepercayaan dan yang amat diandalkan oleh keturunan dinasti Chiu itu untuk merebut kekuasaan. Dan ketika semua bergerak dan terjadi saling lirik aneh di antara Chiu Go An Sui ini dengan pembantunya, si papan besi maka Giam Leong bersama ibunya meninggalkan hutan itu pula untuk menemui pasukan rahasia ini di tempat yang rahasia pula. Siap melancarkan perang dan serbuan ke kota raja. Nol o o da o o nol. Kita tinggalkan dulu Giam Leong dan orang-orangnya Chiu Go An Sui itu. Mari kita ikuti dua bayangan yang malam itu bergerak di wuungan rumah-rumah di kota raja. Sebab sehari setelah kota raja dibuat guncang maka bayangan ini, seorang laki-laki dan wanita setengah baya berkeibatan dan meluncur menuju istana siapakah mereka? Bukan lain adalah Pek Jip Kiam Ju Beng Tan beserta istri. Hari itu, terlambat sehari dari peristiwa mengegerupkan itu Beng Tan tiba di luar kota raja mendengarkan berita heboh ini. Dia mendengar bahwa istana diobrak abrik. Gedung Coa Ong ya dibakar dan ratusan orang luka-luka oleh sepak terjang seorang pemuda luar biasa, yang katanya adalah pembantu pemberontak dari pengikut-pengikut Chiu Wen. Dan ketika jago pedang ini mengerutkan alis bertanya-tanya maka pemilik kedai yang pagi itu mereka masuki menyatakan dengan muka gentar bahwa pemuda itu katanya jelmaan iblis. Bayangkan, dua pembantu Coa Ong ya dikalahkannya dengan mudah. Dan katanya ratusan lagi dilempar pemuda ini dengan kibasan ujung bajunya, luka-luka dan patah tulang. Apakah pemuda macam itu tak mengerikan? Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, Tai Hiap. Pemuda itu memiliki rambut yang kemerah-merahan seperti dicat darah. Dia tidak emirip manusia melainkan siluman, iblis haus darah. Hektometer, itu tentu giam beliong. Tapi bagaimana dia bisa bersama pengikut-pengikut Chiu Wen? Apa yang terjadi Beng Tan berbisik kepada istrinya? Entahlah, kita tanya saja lopek ini, suamiku. Dan malam nanti kita datang menyelidiki. Hektometer, aku enggan ke istana. Tapi apa boleh buat? Rupanya urusan sudah berubah. Maksudmu, giam beliong sudah menjadi antek pemberontak, dan aku tak suka ini. S.W.I. Chu, seng istri, bersinar-sinar. Bicara menyebut giam beliong tiba-tiba saja kebenciannya terangkat. Anak yang dulu disangka keturunan mereka itu ternyata keturunan si golok maut. Dan ibunya telah menculik atau menukarkan anak-anak mereka itu. Ah, bukan main panas dan marahnya hati ini. Kalau saja giam beliong tak selihai sekarang dan suaminya sampai kalah barangkalida akan mencekik dan membunuh pemuda itu. Sudah lama ia memang curiga bagaimana wajah anak itu lama-lama mirip Sinhao dan bukannya mirip wajah suaminya sendiri. Tak taunya memang bukan anaknya, dan ketika ia mendengus dan bertanda kenapa tak sekarang juga memasuki kota raja maka suaminya menjawab. Kita sudah dikenal orang-orang istana, padahal bukan maksudku untuk berhadapan dengan mereka secara langsung. Sebaiknya malam nanti saja kita ke sana, Nio Chu. Dan kita periksa apakah cerita ini betul. Kukira pasti betul, tak mungkin omong kosong seng istri meradang. Kau ini selalu ingin membuktikan sendiri, suamiku. Orang sudah bercerita banyak masih juga kau kurang percaya. Hektometer, berita orang suka ditambah-tambahi. Aku bukannya tidak percaya lugas, Nio Chu, melainkan ingin melihat sendiri untuk meyakinkan hatiku. Maksudmu? Aku heran bagaimana istana bisa kebobolan. Dan siapa dua orang yang dimaksud sebagai pembantu-pembantu Coa Ong yaitu? Mereka kakek-kakek India yang dulu pernah ke sana, pemilik kedai tiba-tiba berseru, Beng Tan berbicara memang agak keras. Katanya mereka itu bekas pembantu-pembantu lama Coa Ong ya, Tai Yap. Dan kabarnya istana sekarang mencari dan mengumpulkan orang-orang pandai untuk menjaga keselamatan Ong ya. Kakek-kakek India. Ya, Jiwi, Anda berdua, tentu memenuhi undangan istana, bukan? Ah, orang-orang seperti Jiwi tentu amat diharapkan sekali tenaganya. Tadi belasan orang juga ke sana dan melamar pekerjaan dengan upah besar. Konon katanya diberi gaji seribu cil lemas untuk orang yang betul-betul pilihan. Dan Jiwi tampaknya seperti itu. Hektometer, kami tidak mengisi luongan, SW Icu mendongkol. Kami perantau yang tidak menggubris urusan istana, Lopek. Kami datang untuk urusan lain. Ah, Jiwi tidak mempergunakan kesempatan emas ini? Seribu tel bukan main-main, hujin. Ditambah dengan gedung indah dan makan enak. Aku tidak butuh itu SW Icu meremas hancur pinggiran meja. Aku ingin arak dan bawa lagi sepiring roti kering untuk kami. Nih, kami sendiri sudah cukup punya uang. Wanita ini melemparkan sekeping uang emas, menancap dan amblas setengahnya lebih di meja makan dan orang-orang di situ melotot. Pemilik Kedai terkejut dan yang lain-lain. Membelalakan Matum melihat demonstrasi ini. Tapi karena SW Icu rupanya cukup galak sementara Bengtan yang ada di situ juga duduk penuh wibawa, diam dan menyambar istrinya agar tidak marah-marah. Maka pendekar itu berbisik agar istrinya tidak usah menarik perhatian. Tak perlu ribut-ribut, mereka itu bukanlah Giam Liong atau orang-orang yang tidak kesenangi. Duduklah, itu arak dan roti kering pesananmu. SW Icu sadar. Memang dia naik darah begitu pemilik Kedai agak cerwet bicara macam-macam. Semuanya itu pasti kembali pada masalah Giam Liong yang membuat geger di istana, karena pemuda itu memang menjadi topik pembicaraan selain Ciu Goanswe dan para pengikutnya itu. Tapi ketika arak dan roti kering diantarkan ke mejanya, pemilik Kedai takut-takut mendadak mencongklang tiga ekor kuda besar yang langsung berhenti dan meringkik di depan warung. Haha, ada arak dan wanita cantik? Ah, rausku datang, huai tuaku. Berhenti sejenak dan kita mengasuh di sini seorang laki-laki tinggi besar mendadak turun dan meloncat dari punggung kudanya, masuk dan tahu-tahu sudah menyambar arak dan roti kering di atas nampan. Pemilik Kedai menyediakan itu untuk suami istri ini dan tentu saja dia terkejut melihat perbuatan si tinggi besar ini. Tapi ketika dia mengejar dan berteriak, hendak merampas mieknya kembali tahu-tahu laki-laki itu memutar tubuhnya dan sebuah tendangan membuat pemilik Kedai itu mencelat. Haha, kau mengecewakan aku, orang tua. Kukira tamu-wanitamu itu masih muda tak tanunya sudah setengah baya. Ah, kau menyebakan dan biar aku melanjutkan perjalananku lagi, Des Pemilik Warung menjerit, roboh menabrak mejanya dan hirup pikuklah isi meja itu tertimpa tubuhnya. Dan ketika laki-laki itu menenggak araknya dan dua temannya yang lain tiba dan berhenti di muka Kedai, tertawa bergelak. Maka botol arak dilempar dan hancur mengenai meja di dekat SW Icu. Sial, cantik tapi sudah tua. Haha, mari kita lanjutkan perjalanan lagi dan mataku terkecoh oleh tubuh dan rambut si nyonya itu. SW Icu terbakar. Mula-mula dia terkejut melihat tiga kuda seperti membalap kesetanan, pemiliknya seperti buru-buru tapi tak taunya berhenti di situ, datang dan ingin mengganggunya karena disangkanya wanita cantik yang masih muda usia. Dan karena SW Icu memang merawat tubuhnya hingga nyonya ini masih tampak menggairahkan meskipun sudah empat puluhan tahun, hal yang membuat orang memang mudah terkecoh maka si tinggi besar yang melihat bahwa wanita ini sudah lah senja tiba-tiba kecewa dan menyambar arak serta melempar hancur botolnya. Perbuatannya itu berlangsung cepat dan ketika masuk ataupun keluar dari warung makan itu tindak tanduknya memang gesit dan lincah, hanya sekejap saja dia sudah berkelebat dan menendang si pemilik kedai. Tapi begitu ia tertawa bergelak dan melayang ke atas kudanya tiba-tiba ia menabrak sebuah lengan yang menahan dadanya. Tikus busuk, jangan lari dulu. Laki-laki ini terkejut. Entah kapan tahu-tahu wanita cantik itu telah berada di depannya, menghadang antara pintu keluar dengan kuda tunggangannya. Dan karena ia tak menduga dan sedang melayang ke atas maka begitu lengan itu berkelebat dan tahu-tahu mendorong dadanya mendadak laki-laki ini berteriak kaget dan menangkis. Tapi sebelum ia mampu menolak atau menangkis lengan halus itu tahu-tahu dadanya sudah tertampar dan terbantinglah laki-laki ini dengan sebuah jeritan keras. Plak audah. S.W. Icu sudah berdiri di situ. Nyonya ini bergerak dari tempat duduknya dan mempergunakan ilmu meringankan tubuh hingga tahu-tahu melewati si tinggi besar itu, menghadang dan mementak serta mengulurkan lengannya menahan laki-laki itu agar tidak pergi dulu. Dan karena laki-laki itu menangkis atau mau menolak tangannya maka dengan gerakan lehai tateng atau ikan le melejit ia pun sudah menyelinapkan lengannya dan semula tangan yang hanya ingin mendorong itu tahu-tahu berubah menjadi sebuah tamparan keras yang membuat lawan terbanting, tentu saja kesakitan. Dan ketika laki-laki itu berteriak dan bergulingan meloncat bangun makanyonya ini sudah tersenyum dingin dengan tangan bertolak pinggang, tegak tak menyerang, gagah namun membuat laki-laki itu pucat dan gentar, kaget. Kau siapa? Hektometer, bukan aku yang ditanya, melainkan kau. Siapa kau dan kenapa demikian kurang ajar mie lempar dan menyambar makanan orang lain? Gerombolan rampok dari mana ini yang berani coba-coba berkurang ajar di depannya besarmu. Laki-laki itu marah. Dia terkejut dan kaget tapi begitu dua temannya yang lain bergerak dan turun dari atas kudanya mendadak ia mendapat keberaniannya lagi. Dorongan atau tamparan yang tadi tak dilihatnya itu dianggapnya sebagai kelengahannya sendiri saja. Dia tak menduga datangnya wanita ini karena tadi sedang duduk di dalam, bersama seorang laki-laki gagah yang mungkin suaminya. Maka membentak dan mencabut ruyung, marah dan memutar-mutar senjata itu tiba-tiba laki-laki ini menggertak dan memakinyonya itu. Heh, kau sombong dan congkak, wanita siluman, juga tidak tahu malu. Baik-baik aku pergi tiba-tiba kau mengejar aku. Kau kira aku akan menarikmu sebagai istri? Bah, kau sudah tua, sudah empat puluhan. Aku tak suka wanita tua. Biarpun cantik. Pergi atau ruyungku akan menghancurkan kepalamu. Hektometer kilat berbahaya memancar dari wanita Hekianpeng ini. Kau yang sombong dan tak tahu malu, teikus busuk. Seng, kamu aku datang untuk merayu dirimu. Cih, pongah dan tak melihat keadaan diri sendiri. Aku mencegahmu pergi karena ingin menghajarmu. Nah, terima ini dan awas pelajaran pertama SW Icu berkelebat, merah mukanya karena disangka mengejar-ngejar lelaki, padahal maksudnya ingin menghajar orang ini. Maka begitu bergerak dan lenyap dengan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa tiba-tiba lawan terkejut karena hanya tampak bayangan menyambar dan tahu-tahu dua pipinya kena gaplokan enam kali pulang balik. Plak-plak-plak. Laki-laki itu terpelanting, lah menjerit dan berteriak karena sepasang pipi yang ditampar pulang balik itu tahu-tahu matang biru, bibirnya bahkan pecah. Dan ketika si nyonya tertawa mengejek dan ia melompat bangun, nyonya itu kembali berdiri dan tegak menanti. Maka laki-laki ini memekik dan menerjang dengan ruyungnya. Senjata itu meneru naik turun namun SW Icu mengelak lincah, kian cepat diserang kian cepat pula ia mengelak. Dan ketika lawan terbelalak karena si nyonya berkelebatan dan menyambar-nyambar maka SW Icu kembali menghadiahi dua tamparan yang membuat gigi laki-laki itu patah. Plak-plak. Laki-laki ini mengaduh. Dia menyerang namun gagal, kembali terbanting dan dua kali merasakan kepalanya seakan pecah. Maklumlah, tamparan jari-jari yang halus itu seakan batangan, besi baja. Dan ketika ia merintih dan meloncat bangun, roboh dan tak kuat maka dua temannya terkejut dan tiba-tiba orang nomor dua mencabut ruyung sementara orang ketiga mencabut gelok lebar. Wu-Hau, Wu-Hau-Wei, wanita ini bukan wanita sembarangan. Awas dan kita keroyok dia. SW Icu menjenek. Dia telah membuat lawan di sana itu menerima pelajaran, giginya rontok dan bibirnya pun pecah-pecah berdarah. Dan ketika dua orang itu tiba-tiba menerjang dan menolong temannya maka nyonya yang sudah mengukur sampai di mana kiranya kepandayan orang-orang ini lalu bergerak dan berkelebatan menghindari serangan ruyung atau golok. Dia sengaja bertangan kosong saja karena ingin mempermainkan orang-orang ini, laki-laki kasar yang kiranya sebangsa perampok saja. Dan begitu nyonya itu bergerak dan lawan terkejut karena tubuhnya tiba-tiba lenyap membentuk bayangan yang naik turun mengelilingi mereka maka golok ataupun ruyung luput menyambar, hanya mengenai angin kosong belaka dan tujuh kali serangan golok atau tujuh kali serangan ruyung luput semua. Dan ketika dua laki-laki itu terkejut karena lawan tak dapat disentuh, seperti asap atau bayangan saja maka SWI Chu sudah mendaratkan tendangan atau tamparannya golok dan ruyung mencelat. Pergi kalian dan belajarlah bersikap sopan kepada wanita. Dua orang itu terlempar. Mereka menjerit dan berteriak karena tiba-tiba wajah dan leher mereka pecah berdarah, terguling-guling dan dua orang ini tentu saja kaget dan pucat bukan main. Dan ketika mereka meloncat bangun dan gentar memandang nyonya itu terbelalak, maka teman mereka yang roboh dan jerih duluan sudah melarikan diri dengan kabur di atas kudanya. Hei dua orang itu gagap. Tunggu aku, Mun HWI. Jangan tinggalkan kami. Benar, yang bergolok juga bergerak dan cepat-cepat naik ke atas kudanya jatuh namun bangun lagi. Kau membuatulah, Mun HWI. Keparat dan jangan tinggalkan kami. Dua orang itu menyusul. Mereka sudah sama-sama meloncat di atas kudanya dan lupa kepada senjata yang tergeletak di tanah. SWI Chu berdiri mengejek dan tidak mengejar. Namun begitu tiga orang itu meninggalkan dirinya, lari tergesa-gesa mendadak kakinya ini bergerak dan ruyung atau golok tiba-tiba terbang dari tanah menyambar orang-orang itu. Laki-laki kasar, senjata-senjata kalian tertinggal. Terimalah dan jangan biarkan ini. Terima kasih telah menonton!